Di tuding yang tidak-tidak dengan Sarwenda, bahasa cinta Betran Peto mendadak bikin netizen membuka mata. Betran Peto diketahui tengah berada di kampung halamannya Nusa Tenggara Timur. Betran pergi ke sana tanpa ditemani oleh Sarwenda ataupun Ruben Onsu. Ruben sendiri diketahui tengah terbaring sakit di rumah sakit. Bersama kedua putri mereka, Sarwenda telah menjenguk suaminya dan mengungkapkan faktor dari kesehatan Ruben yang memburuk. Sementara di sisi lain viral beberapa video dan momen foto yang memperlihatkan sambutan keluarga pada Betran Peto di NTT ketika ia pulang ke kampung halaman untuk menghadiri pemakaman neneknya. Anak sulung dari Ruben Onsu itu nampak begitu dekat dengan anggota keluarganya di sana. Saat bertemu dengan keluarganya di sana, tingkah Betran Peto langsung mencuri perhatian warganet. Betran terlihat langsung memeluk seorang pria yang diduga adalah keluarganya. Betran juga terlihat memeluk kerabat-kerabatnya yang lama tak ia jumpai. Ia terlihat begitu akrab dan berpelukan hangat dengan keluarga bahkan tetangga-tetangganya. Selain itu, Betran juga terlihat memeluk kakak tercintanya dan mempertemukan dahinya dengan dahi saudaranya itu. Publik dibuat penasaran apakah physical touch memang bagian dari cara Betran menunjukkan kasih sayangnya. Banyak netizen pun memberikan komentar mereka bahwa love language atau bahasa cinta Betran memang seperti itu tidak hanya kepada Sarwenda. Ya, selama ini bentuk ungkapan kasih sayang Betran yang love language-nya physical touch ini banyak dianggap negatif oleh para netizen. Padahal sejatinya Betran Peto menunjukkan sikap sayang dan kasihnya yang sama kepada semua keluarga, kerabat, bahkan tetangganya di NTT. Betran juga terlihat memeluk ibunya seperti ia kerap memeluk Sarwenda yang ia anggap adalah ibunya sendiri. Bacain komen, ternyata si Betran belum tahu Ruben masuk RS ya. Dia pulang ke NTT dan kabarnya lagi berduka. Tapi Stalfox sama video ini, gue terharu dia ketemu saudara kandungnya. Ngeliat video di NTT, kayaknya ini anek emang physical touch deh. Padahal physical touch juga salah satu love language, tapi di Indo kalau dikit-dikit physical touch, mesti dipikirnya mesum. Padahal kan emang enggak. Nampak terharu ya liatnya, physical touch emang masih sering bikin salah paham sih di negara kita, apalagi buat yang otaknya kotor. Dilihat-lihat dari video, kayak biasanya dia emang suka physical touch anaknya. Netizen memang hobinya menggiring opini yang tidak-tidak, padahal anak ini juga enggak ngapa-ngapain. Dulu kayaknya Ruben juga pernah bilang kalau Onyo anaknya emang gitu, emang udah biasa physical touch dari keluarganya. Tapi emang masyarakat masih banyak yang belum paham, padahal ya it's totally normal. Ucap beberapa netizen di platform X ketika salah satu akun memposting momen Onyo di NTT. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Saruni Channel. Terima kasih.